Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hamdan youtuber yaitu sebuah channel yang membahas mengenai Windows dan Android teman-teman mungkin pernah mengalami keluhan dari seorang rekan kita yang tidak bisa membuka file Word yang kita kirim kepadanya ternyata setelah kita teliti bahwa teman tersebut menggunakan Microsoft Word versi 2010 sedangkan kita menggunakan Microsoft Word versi 2019 tentu file Microsoft Word yang kita simpan versi 2019 tidak akan bisa dibuka oleh file aplikasi Microsoft Word di bawahnya nah di video kali ini saya akan membahas mengenai dua cara supaya file Microsoft Word yang kita simpan dapat dibuka oleh teman kita walaupun dia menggunakan Microsoft Word versi di bawah kita Oke sebelum kita mulai penjelasannya ada baiknya dukung channel saya dengan cara subscribe channel saya dan menyalahkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya nah kita contohkan seperti ini Microsoft Word ini kebetulan saya Office 2019 ya silakan kita blank dokumen aja kita ketik ya Nah kalau kita simpan save di sini ya Nah di ide aja ya biar mudah Oh di sini nah gede aja biar mudah nah disini kan untuk 2019 biar mudah ya Hai ini kalau kita punya 2019 secara otomatis dia service typing seperti ini nah supaya kita bisa dibuka oleh teman yang di bawah kita tentu kita pilih yang ini saja 972003 supaya dia kita bisa membuka file yang kita simpan nah kita pilih 972003 save dengan cara ini teman akan bisa membuka file yang kita kirimkan kita buat nah cara ya itu yang cara pertama cara yang kedua supaya kita tidak mengotak setiap kita menyimpan tentu akan rumitkan kalau ada perintah seperti tadi di sini ya di sini harus disetting dulu sini itu akan tentu rumitnya ada lagi cara yang otomatis yaitu merubah cara setting disininya nah disini file kita pilih menu file lalu options nah disini ada pilihan pilihan menu general display proofing save language is of access advanced customize ribbon quick access toolbar add-ins trust center kita pilih di menu save nah disini ini kan karena saya pakai versi 2019 jelas save files indes formatnya yaitu Word document DOJX nah ini akan kalian tidak dirubah teman-teman yang menggunakan Microsoft Word di bawah kita terdiri tidak akan bisa membukanya nah ini kita bisa setting secara otomatis supaya file yang kita buat itu bisa dibuka oleh teman yang lain yang menggunakan dengan Microsoft Word di bawah kita caranya dengan priang ini 97-2003 dokumen nah ini kalau dengan settingan seperti ini otomatis setiap file yang kita simpan akan bisa dibaca oleh pengguna Microsoft Word di bawah kita udah kalau setting seperti ini save file indes format langsung pilih Oke kita keluarin ini ya contohnya nih kita bikin file ini bakal otomatis tersimpan 97-2003 save browse nah kan ya udah otomatis ya tidak perlu diubah lagi oke oke cukup jelas ya jangan lupa like video saya dan subscribe channel saya juga nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya semoga bermanfaat biarlah kita ubi kulih dari ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ließen Kato